Bung Rizal, saya baca di sejumlah media, Anda tidak setuju dengan penama Nusantara karena dinilai Jawa sentris dan tidak tepat. Bisa Anda jelaskan? Iya, sebenarnya nama Nusantara itu banyak tafsirnya, dia berkembang sesuai dengan konteks jaman ya. Cuma persoalan besarnya, tiap konteks jaman itu membentuk kata Nusantara dengan definisi yang berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya mau kata Nusantara itu dibawa ke definisi deklarasi Juanda berkait dengan alasan Nusantara. Saya pikir kata Nusantara yang digunakan pada ibu kota yang baru ini itu tidak cocok. Jadi kata Nusantara yang harus digunakan harus kembali ke periode di mana kata Nusantara itu menjadi bagian dari konteks kota Majapahit dengan luar kota dari Majapahit. Yang dalam konteks kelajan Mataram itu kita bisa sebut sebagai konsep antara negara Gung dan Monconegoro. Jadi antara daerah pusat ibu kota dengan luar pusat ibu kota. Nah ini juga diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda antara Jawa dengan luar Jawa. Itu yang kemudian kita warisi. Nah dalam konteks Jawa dan luar Jawa Majapahit maupun kekuasaan kolonial ini, disitu ada subordinasi. Jadi disitu berkembang suatu sistem konsentrik di mana pusat itu memutuskan segala hal. Perlu nggak perlu gitu pokoknya itu terserah pusat, itu otoritas dari pusat. Jadi tidak ada dialog, adanya monolog. Jadi sentralistik maksud Anda? Nusantara itu kenaman yang sentralistik? Iya jadi tidak bisa diperbandingkan dengan menggunakan kata wawasan Nusantara karena proses pembentukannya berbeda itu. Nah kayaknya kalau kita lihat proses pembentukan ibu kota negara, makanya saya katakan cenderung bias Jawaisme dalam konteks dia produk dari Majapahit. Jadi ini keraton baru aja menurut saya produk pemikirannya gitu. Apakah memunculkan sebuah kesan kultural ada kasta yang lebih tinggi dengan kata Nusantara itu? Kalau tadi saya coba untuk menyimpulkan dari apa yang Anda sampaikan. Ya menurut saya bukan masalah kasta tertinggi, tapi konteks yang digunakan telah membuat keadaannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat konteks proses bagaimana ibu kota itu mulai digulirkan, gagasannya, idenya, perencanaannya, semua kan seperti tidak ada dialog. Semuanya itu monolog gitu. Perlu nggak perlu? Ya tidak ada dialog itu, semuanya maju terus gitu. Nah itu yang saya bilang, akhirnya kita melihat Nusantara namanya itu menemukan jati dirinya bukan pada jati diri seperti yang dikatakan Juanda tahun 1957. Dan kemudian mewujud 25 tahun kemudian jadi wawasan Nusantara, tapi Nusantara yang pulang ke masa periode Majapahit dan Matarapuno. Apa bedanya? Kalau seandainya mungkin mengacunya pada wawasan Nusantara, kepulauan yang kemudian ada banyak tapi kemudian tetap satu. Bagaimana Anda menilai ini? Kan bisa saja mungkin merujuknya pada wawasan Nusantara yang positif. Ya menurut saya proses pemuatannya tidak seperti itu. Jadi konteks ketika kata Nusantara itu hidup di antara periode ke periode, kita bisa melihat konteksnya seperti apa. Jadi ketika dia digunakan di zaman Majapahit, kemudian timbul lagi muncul di awal masa pergerakan ketika indetindas Indonesia dibentuk untuk mengganti kata Hindia Belanda yang cocok pakai kata apa ya. Kemudian muncul tuh orang seperti Soekarno bilang pidato pertama dia menggunakan kata Nusantara tahun 17, kemudian Suardi Suryaningrat atau Kihajar menggunakan begitu. Tapi kata ini kemudian cepat hilang karena dianggap nggak cocok sama aspirasi zaman itu yang mengatakan bahwa Nusantara ini adalah kata yang mewakili dunia lama dalam konteks. Dia sama seperti dunia kolonial, yang pertama sukoordinatif, kedua eksploitatif gitu ya. Itu konteks-konteks seperti itu menjadi benar dan konsep Nusantara ini nggak digunakan oleh dunia kolonial seperti saya katakan tadi. Jadi serte ke belakang karena pada saat itu masih dijajah. Tapi Anda mengakui bahwa yang pertama kali memperkenalkan kata Nusantara ini adalah Bung Karno ya? Tidak, bukan Bung Karno. Dia muncul di zaman Majapahit. Oke, maksud saya setelah Majapahit? Ya, setelah Majapahit dia muncul di dunia pergerakan karena semua orang ingin mencari kata alternatif dari Hindia Belanda. Kata Hindia Belanda itu kan merendahkan, seolah-olah kita nggak punya nama sendiri. Jadi kolonialisme itu bergerak dengan mesin bahasa, membeli tanda-tanda. Jadi kita harus menciptakan bahasa baru pengganti dari Hindia Belanda. Maka muncullah insulin deh, muncullah kemudian Indonesia dan salah satunya Nusantara. Tapi nggak laku, kenapa? Karena nggak sesuai jiwa zaman waktu itu. Dan setelah, sekali lagi saya tegaskan, setelah Majapahit yang pertama kali memunculkan kembali kata ini adalah Bung Karno? Tidak, Bung Karno hanya mengaku dia pertama pidato menggunakan kata Nusantara. Tapi kata Nusantara itu bukan pertama yang dikeluarkan oleh Bung Karno. Oleh Majapahit, tapi setelah Majapahit maksud saya? Nah itu tidak ada informasi, karena kata itu muncul di tahun 10, muncul di tahun 12, muncul di tahun 11. Bung Karno baru pidato tahun 17. Oke, baik. Meskipun yang terkenal adalah Bung Karno yang kemudian menyampaikan. Yang terkenal, meskipun soal siapa yang pertama kali setelah Majapahit itu pada perdebatan. Dia mengaku, mengakunya nanti di tahun 60-an ketika dia ngobrol dengan Cindy Adam untuk otobiografinya, as told ya, penyambung lidah rakyat. Baik, baik. Oke, jelas apa yang harus disampaikan.